Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita selalu diberikan kesehatan ya teman-teman Oke selamat datang kembali di channelnya Bagaskara ID pada kesempatan kali ini bagaimana dia akan membahas tentang membahas tentang hal yang sederhana yaitu tentang TV digital kalau kemarin-kemarin kita membahas tentang apa itu STB ya set of box yang berbasisnya Android yang harus menggunakan internet tapi kali ini Bagaskara ini membahas tentang TV digital Oke sebelum kita masuk ke TV digital atau set of boxnya atau DVD2 nya atau receiver nya ya kita bahas perangkat yang lain yaitu arah antenanya Hai arah antena dari TV digital kemudian ya eh di sini ada gambar di sini ya saya Bagaskara ID bagikan gambar di sini ada BTS TV digital kemudian di sini ada antena digital ya oke yang harus kita pahami biasanya orang-orang kalau di tempat saya ya di tempat saya termasuk losok ya termasuk jauh dari kota itu eh antena ini dimanakah depannya dimanakah belakangnya nah seperti itu jadi teman-teman harus jadi kita harus tahu kita harus memahami ini antena digital ini antena outdoor ya teman-teman biasanya dipasang di atas jentengnya ini depannya itu adalah ini jadi jadi arahnya tuh kesini teman-teman depannya itu adalah ruji-ruji yang ada di sini nah disini dari server penerimanya penerima sinyal ada di sini di sini adalah penangkap-penangkap sinyal dan akan diterimakan di sini nah yang belakang ini adalah reflektor teman-teman jadi sinyal yang dari depan ini akan ke sini dan dipantulkan ke receiver yang ada di sini jadi jangan terbalik ya jangan reflektornya yang ada di sini jadi nanti ketemunya antenanya itu membelakangi BTS atau membelakangi pemancar TV-nya jadi arahnya seperti ini jadi ruji-rujinya itu mengarah ke depan reflektor ada di belakang yang tiga jari juga sama aja reflektornya lebih besar dan penerimanya ada di sini receivernya arahnya juga sama aja yang ruji-ruji atau itu ruji-ruji itu arahnya kemudian apa ini reflektornya ada di belakang kemudian di sini juga ada ini adalah mena analog ya PF 5000 itu sama aja ya temen-temen ruji-rujinya itu ada di depan reflektornya di belakang jangan terbalik ini juga antena digital sama ruji-rujinya lebih panjang dan reflektornya yang ada di belakang jangan terbalik jangan sampai reflektor itu ada di depan nanti ketemunya antenanya membelakangi BTS di sini belum teman-teman ketahui ya sebagai tambahan informasi aja ya TV digital dan TV analog itu berbeda bedanya itu dimodulasinya ya teman-teman atau di penampak penangkap atau pemancar sinyalnya kalau dulu kita kenal TV analog itu ayam menggunakan fregatif PHF atau WAF itu sebenarnya pemancarnya menggunakan frekuensi radio ya teman-teman jadi untuk sinyal videonya kalau yang dulu TV analog itu ya dan waktu untuk sinyal videonya itu menggunakan gelombang radio AM sehingga kan untuk video anu audionya menggunakan gelombang FM ya jadi kalau dulu teman-teman bisa ikh masih inget kalau di tempat-tempat jauh dari BTS itu kalau TV analog itu kalau hujan itu burus ya ya karena memang frekuensinya frekuensi radio itu terganggu sekali dengan cuaca Hai ya seperti itu jadi banyak semuanya tapi sekarang berbeda dengan zaman TV analog dimana pemerintah sudah berlahan-lahan untuk menutup siaran TV analog ya berganti ke TV digital nah TV digital di sini sinyalnya itu baik dari gambar warna dan suara itu dijadikan satu paket dan dipancarkan menggunakan BTS ini jadi BTS ini akan dengan memancarkan sinyal dalam bentuk bit ya namun-teman jadi satu paket sinyal itu baik warna gambar dan suara surun misal itu kualitasnya yang bagus-bagus itu dipancarkan dalam kode binari yaitu satu dan nol kalau biasanya orang komputer ya bitnya itu menggunakan kode binari satu dan nol untuk pemprosesan datanya jadi dari BTS itu akan langsung diterima oleh modulasi dan dimodulasi dengan bit satu dan nol jadi gelombangnya itu atau penerimaannya itu akan berkualitas lebih bagus gambarnya lebih jernih oke suaranya lebih pening nah seperti itu tapi kadang teman-teman eh di tempat saya kadang suara dan gambarnya itu berbeda jadi ngomong apa suaranya apa kan jadi ibaratnya suaranya ketinggalan lah seperti itu itu karena memang penerimaannya penerimaannya itu kurang kuat jadi untuk memperkuat sinyalnya ya kita arahkan dulu antenanya ke BTS sebisa mungkin tepat ya teman-teman Nah untuk mengetahui tempat BTS di di area teman-teman atau di area kita itu tentunya pakai aplikasi ya teman-teman teman-teman tentunya sudah memiliki Android ya Nah dengan adanya Android itu membantu kita menentukan arah BTS nya sebelah mana jadi kita tidak ngawang lagi atau mengira-ngira BTS nya itu ada gimana dengan aplikasi itu nanti kita kita akan mengetahui arah BTS dimana dan kita akan menentukan atau kalau dalam jaringan internet itu kita akan pointingnya pointing antenanya mengarah ke BTS tentunya biar antenanya tidak terbalik atau melengsek karena itu akan mengaruhi penerimaan sinyal dari pemancar TV digital Oke langsung saja kita ke aplikasinya untuk menentukan dimana letak BTS di area kita Oke teman-teman disini kita akan menggunakan aplikasi sinyal TV digital ya teman-teman jika teman-teman belum ada aplikasi sinyal digital eh langsung langsung saja masuk ke Playstore dan ketikan ketikan TV-nya saya lupa tadi apa aplikasi-nya aplikasinya sinyal TV digital ya kalau saya jadi masuk ke Playstore kemudian sinyal nah disini disini saya sudah pakai yang sinyal TV digital ya teman-teman pakai aplikasi yang kalau teman-teman belum ada belum download di silahkan download aja kemudian dibuka kita buka aja aplikasinya seperti ini sinyal TV digital ya ini untuk menentukan dimana letak BTS atau pemancar TV di daerah kita oke oke loading ya teman-teman oke siap-siap nah kita di sini ke klik bit anu apa ini namanya GPS ya GPS 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 nya ada di ini bagian tengah ada sinyal GPS terus picture nah disini di posisi saya nah di ini ini otomatis HP ini akan terdeteksi posisinya ya karena pakai digital pakai GPS ya teman-teman di sini ada di daerah saya itu coba kita lihat untuk pemancar terdekat ya di sini aplikasi langsung menuju ke pemancar paling dekat yaitu di jarak 4,85 km 4,8 km ya wilayah wilayah layanan Jawa Tengah 8 jadi area saya sudah tercover dengan BTS TV digital dengan jarak 4 km nah menentukan arahnya seperti apa teman-teman ini kita arahkan ya kita arahkan ya lihat di sini ada arah ke atas ya teman-teman ke atas berarti arah kita itu BTS kita atau BTS kita BTS TV di tempat kita saya itu mengarah di utara jadi antena antena kontor antena tv saya harus diarahkan ke utara ini enggak 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 utara sekali ini agak-agak serong ke barat sedikit ya ini untuk menentukan itu jadi teman-teman dengan aplikasi ini teman-teman bisa menentukan dimana letak BTS TV digital paling dekat dengan area teman-teman paling paling dekat dengan wilayah teman-teman jadi teman-teman tidak apa tidak lagi menerka-nerka dimana letak BTS nya tapi dengan aplikasi ini teman-teman bisa memastikan kalau di area teman-teman sudah mendapatkan coverage dari sinyal TV digital di sini di tempat saya itu eh zonanya zona merah ya teman-teman berarti masih tercover dengan kuat untuk layanan TV digital sinyal TV digitalnya lumayan kuat kalau di daerah teman-teman itu zonanya zona zona kuning zona hijau atau zona ini agak merah ke kuning-kuningan kuning kemerah-merahan itu masih tercover tapi tinggi dari antena TV digital outdoor teman-teman itu dinaikkan sedikit nggak apa-apa seperti itu oke jelas ya teman-teman jadi kalau di tempat saya area saya saya harus mengarahkan antena saya ke utara kalau di tempat teman-teman mungkin akan beda lagi dengan seperti itu teman-teman TV box teman-teman atau TV digital teman-teman itu akan mendapatkan sinyal terbaik jangkauan sinyal terkuat dan juga tentunya dengan siaran-siaran yang banyak ya oke jelas ya teman-teman kiranya cukup sekian dulu eh apa ini tutorial sederhana untuk menentukan arah antena TV digital Oke kalau teman-teman masih bingung masih kurang jelas atau ada yang ditanyakan silahkan diketik-ketikan di kolom komentar Oke dari Bagaskar ID mengucapkan banyak Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton